Seadanya aja kita makan nasi gorengnya ya Tuh Gini aja udah enak nikmat Bagi teman-teman yang mau coba nasi goreng terasi Monggo silahkan dicoba Lebih enak Daripada nasi goreng biasa ya Assalamualaikum Apa kabannya teman-temanku semua Semoga dalam keadaan Selamat malam ya Dan tidak kekurang suatu apapun Amin Ya teman-teman mohon maaf ya Ini kalau Gambarnya juga kurang terang Terus suaranya juga kurang kedengeran Ini soalnya hujan Dres banget ya Ditambah mati lampu jadi gak ada penerangan Sama sekali ini ya teman-teman ya Tuh Dari mulai Subuh sampai sekarang Ini sudah siang tapi masih hujan juga Saya juga belum Masa apa-apa untuk dagangan Karena masih hujan ya Nanti kalau terang baru mulai beraktivitas lagi ya teman-teman ya Soalnya takut Kalau sekarang kita bikin Nah keadaan hujannya seperti ini Kalau gak ada yang beli ya Nanti bubazir ya teman-teman ya Jadi nunggu hujan reda Kita baru mulai masak-masak untuk persiapan dagangan Oke teman-teman jadi kegiatan di hujan-hujan seperti ini Mie saya mau bikin nasi goreng ya teman-teman ya Soalnya gak punya bahan juga Mau masak apa sayuran juga pada habis Gak ada sayuran Jadi untuk makan ganjil perut ini udah siang Belum makan sama sekali Jadi kepikiran untuk bikin nasi goreng aja Daripada gak makan ya teman-teman ya Oke teman-teman Yuk ikuti terus Biatan saya hari ini Kita lihat suami saya mau bikin nasi goreng Tapi jangan lupa Bagi yang belum subscribe video saya Mau silahkan di subscribe dulu ya Mohon dukungannya Pada teman-temanku semua Yang udah pada jadi youtuber Yang udah ngerasain gajinya youtube ya Bantu dan mohon dukungannya Channel saya bisa berkembang Biar saya juga bisa ngerasain gajian di youtube ya Oke yuk Jangan lama-lama Kita lihat aja Prosesnya pembuatan nasi goreng Alat suami saya Oke Nah ini teman-teman ya Untuk bumbunya Ada cabai rawit sedikit Terus ada terasi Garam Terus bawang putih Sama kemiri ya Ini saya pakai penerangan hp Ini teman-teman Jadi Agak kurang bagus ya Tuh Terus ini Punya telur satu Sama masako Ini nasinya ya teman-teman ya Nih Jadi suami saya Mau proses memasak ini Mau giling-giling dulu ya Tuh Nanti kita bikin Nasi goreng Sambil terasi Nah ini teman-teman Proses digiling Halo Chefnya laki-laki Cobeknya aja Gimpel Tengok Saya gak punya penggilingan ya Teman-teman ya Biasa di blender-blender Jadi Asa adanya aja Pelan-pelan Pada tumpah Soalnya Cobek Ewan Tuh Baunya aja udah harum banget Baru digiling Hujan-hujan Mau ke pasar Gak ada Ini Payung Nanti kalau pakai payung Juga terbang payungnya Soalnya Hujanin campur Ini ya Badai ya Anginnya keceng banget Lampu pun mati Yang penting Mateng Ya jadi proses Langsung Pembuatan Nasi goreng Nasi goreng Terasi Nasi goreng Terasi Buat tanpa Siapa tahu Lebih nikmat Baru dipanaskan Minyak Ini ya teman-teman Siapa tahu Minyaknya udah panas Sudah panas kayaknya Ya masukin Di oseng-oseng Di oseng-oseng Di oseng-oseng Di oseng-oseng Langsung dimasukkan aja Telurnya di situ Ya di oseng-oseng Oseng-oseng Sudah harum kok Jadi cuman punya telur Satu Jadi beginilah Cara memasaknya Pak bosku masaknya Aneh ya Rada aneh Tapi Siapa tahu Rasanya lebih Nikmat Jadi masukin Nasinya Diaduk Aduk Masako ya Terus Dikasih Ajinomoto Cukupnya aja Diaduk-aduk ya Teman-teman Warnanya kurang merah Ini soalnya cabai rawit Kalau cabai yang merah Ini tuh baru cantik Warnanya Itu yang kecap Dikasih kecap Wow Masako seplah Kono loh Kono Jadi gak kena Sikut Hmm Harumnya Nah ini teman-teman ya Saya mau coba Resep nasi goreng Suami saya ya Nasi goreng terasi Saya icipin dulu Gimana rasanya Kalau menurut harumnya sih Baunya Harum banget Wangi Bismillahirrahmanirrahim Nah ini tuh Emang gak ada telurnya ya Teman-teman ya Karena telurnya cuma satu Jadi tadi langsung diaduk ke nasi Gak ada setok telur di rumah ya Soalnya tuh hujan banget Jangan terus Ditambah angin kenceng ya Jadi seadanya aja kita makan nasi gorengnya ya Tuh Gini aja udah enak nikmat Bagi teman-teman yang mau coba nasi goreng terasi Monggo silahkan dicoba Lebih enak daripada nasi goreng biasa ya Dikasih terasi itu lebih nikmat Mungkin teman-teman Kalau bikin nasi goreng kan Biasa kayak gitu ya Gak dikasih terasi Tapi ini Dikasih terasi Lebih endul ya Lebih nikmat ya Bagi ada makan Ini yang masak juga lagi makan Gak pake kol Cuman pake kerupuk sama nasi tok Bika Wow Bagi pada makan Enak banget teman-teman Oke teman-teman Mungkin segitu aja video dari saya Sampai ketemu di video berikutnya Dan mohon maaf Jika banyak kekurangannya dalam video saya ya Teman-teman ya Mohon dukungannya kepada teman-teman semua ya Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya teman-teman Oke Saya akhiri Wassalamualaikum Wr Wb Sampai ketemu di video berikutnya Bye bye Lagi menikmati nasi goreng Serius tenan makan ya Terima kasih super Sampai jumpa Terima kasih.